Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah didampingi sejumlah pejabat melakukan peninjauan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Dalam kesempatan tersebut juga Bupati berbincang dengan Kepala Dinas PUPR dan pejabat lainnya terkait progres pembangunan Pus Pemkap Serang. Usai melakukan peninjauan, Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah menginstrusikan untuk melakukan penghijauan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Upaya penghijauan dilakukan agar lingkungan pemerintahan tidak gersang dan panas. Pihaknya pun mengingatkan OPD terkait yang menangani pembangunan Pus Pemkap Serang agar ada space untuk menanam pohon yang tinggi, pohon penghijauan supaya rindang. Penanaman pohon dilakukan sambil berjalan dengan proyek pembangunan. Terkait pembangunan gedung OPD dari target 27 gedung untuk OPD baru terbangun 6. Di total target 27 gedung untuk OPD, ini kita baru terbangun 6. Tadi saya ke sini sengaja dengan Pak Kadis Baru dan Jajaran untuk mengingatkan dikasih space untuk nanam pohon yang tinggi, pohon penghijauan supaya rindang. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Yadi Priyadi menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan space hingga perencanaan pembuatan landscape, sementara progres pembangunan OPD masih berjalan. Ini area-area satu gedung ini, jadi satu gedung ini diperbanyak kok, jadi tadi yang dimaksudkan satu gedung ini, ada lagi, di depan sebenarnya perencanaan juga ada, cuman ada penanamannya yang bentuk. Pohonnya yang bisa tadi, untuk penanaman pohonnya ini kan kita, tadi perusahaan-perusahaan kita minta bantu, diketahui tahun ini pemerintah Kabupaten Serang akan membangun 3 gedung baru di Pus Pemkap, yaitu gedung Mall Pelayanan Publik dan 2 gedung OPD. Rio Anggara, Jurnalis Banda TV, dari Serang memberitakan.